Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di channel kisah lingkup waktu Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi Di sini, kita akan membahas legenda macan putih dengan cara yang menarik dan penuh emosional Yuk, langsung aja kita mulai Di sebuah hutan yang lebat dan sunyi, hiduplah seorang pemburu muda bernama Rahman Rahman telah terbiasa hidup di tengah hutan sejak kecil Ayahnya seorang pemburu terkenal, dan Rahman selalu mengidolakan keberanian sang ayah Terutama kisah-kisah tentang berhadapan dengan binatang buas Salah satu cerita yang paling sering ayahnya ceritakan adalah tentang seekor macan putih yang dikatakan sangat buas Dan selalu muncul di hutan itu pada malam bulan purnama Macan putih itu bukan hanya hewan biasa Tapi makhluk yang diakini memiliki kekuatan gaib Menjadikan para penduduk desa takut untuk masuk ke hutan saat malam Saat dewasa, Rahman tidak hanya menjadi pemburu handal Tetapi juga mulai penasaran dengan sosok macan putih yang telah lama menjadi legenda Namun, rasa penasaran itu lebih kepada keinginan untuk mengalahkan dan menaklukkan makhluk itu Untuk menunjukkan bahwa dia lebih kuat dari apapun yang mengancam desa mereka Dalam benaknya, macan putih itu adalah ancaman besar yang sudah seharusnya disingkirkan Pada suatu malam bulan purnama, dengan membawa tombak pusaka ayahnya, Rahman masuk ke dalam hutan Langkah-langkahnya pelan namun mantap, matanya tajam mengamati setiap sudut hutan Angin malam berhembus perlahan, menimbulkan suara-suara lirih yang menambah ketegangan Beberapa saat kemudian, di kejauhan, dibalik semak-semak lebat, Rahman melihat sepasang mata yang bersinar putih Itu dia, macan putih yang selama ini hanya dia dengar dari cerita Rahman merasakan kegugupannya membuncah, tapi ia menahannya tetap memasang tampang tegar Rahman mempersiapkan tombaknya, siap untuk menyerang Namun saat ia mendekat, macan itu tetap berdiri diam Di bawah sinar bulan yang redup, ia bisa melihat sesuatu yang ganjil Mata macan putih itu menatapnya dengan sorot penuh luka dan lelah Tidak seperti binatang buas yang siap menyerang Sesuatu dalam diri Rahman berbisik, memintanya untuk menurunkan senjatanya Rahman mendekat perlahan, jaraknya sudah cukup dekat untuk melihat luka besar di kaki macan itu Yang terlihat bengkak dan berdarah, sejenak ia ragu Tapi hati kecilnya berkata untuk menolong, ditinggalkannya tombak itu di tanah Dan ia pun merogotasnya, mencari kain untuk membalut luka macan putih Sumbu aneh, namun macan putih itu tetap diam, seakan mengizinkan Rahman untuk menyentuhnya Malam itu, Rahman merawat luka si macan putih, membersihkan darahnya, dan membalutnya dengan kain seadanya Mereka saling menatap, tanpa kata Namun, dalam tatapan itu, seolah ada janji tak terucap antara mereka Rahman berjanji akan kembali untuk merawat macan itu hingga sembuh Dan si macan putih pun menerima kehadiran Rahman tanpa perlawanan Hari demi hari berlalu, Rahman setiap malam datang ke hutan Membawa makanan dan obat-obatan untuk macan putih yang mulai menjadi bagian penting dalam hidupnya Perlahan, luka di kaki macan itu sembuh Dan setiap malam mereka menghabiskan waktu bersama di tengah kesunyian hutan Tanpa ia sadari, makhluk yang dulu ia anggap sebagai ancaman kini telah menjadi sahabatnya Macan putih itu tak pernah berusaha menyerang Rahman Dan Rahman tak lagi memandangnya sebagai musuh Saat musim berganti dan musim semi tiba, Rahman tahu bahwa macan putih itu sudah sepenuhnya sembuh dan siap kembali ke alam liar Namun saat ia siap berpisah, sesuatu yang ajaib terjadi Macan putih itu tidak pergi Ia tetap berada di sisi Rahman, seakan memilih untuk terus bersamanya Mereka bukan lagi hanya sekadar sahabat, namun lebih seperti keluarga Rahman akhirnya mengerti Bahwa kekuatan gaib macan putih bukanlah sesuatu yang harus ditakuti Melainkan dipahami dan dihormati Rahman dan macan putih itu hidup berdampingan di hutan Seperti dua saudara yang saling melindungi Setiap kali ada ancaman dari para pemburu yang ingin mengusik hutan Rahman dan macan putih berdiri bersama untuk menjaga kedamaian tempat itu Hingga akhirnya, kisah Rahman dan macan putih itu menjadi legenda baru di desa Mereka bercerita tentang seorang pemburu yang mengalahkan keangkuhannya sendiri Dan menemukan keluarga sejati di dalam sosok yang dulu ia anggap sebagai ancaman Macan putih itu tak lagi dianggap sebagai ancaman Melainkan penjaga hutan, sahabat dan keluarga yang selalu setia di sisi Rahman Kehidupan Rahman di hutan semakin harmonis Hubungannya dengan macan putih yang ia panggil putih semakin erat Mereka menjadi dua sosok yang saling melengkapi Tak terpisahkan Setiap pagi, Rahman dan putih menyusuri hutan Menelusuri sungai dan mendaki bukit untuk menikmati matahari terbit Ketika ada makhluk liar lain yang mencoba menyerang Putih dengan gagah berani menjaga Rahman Sebaliknya, saat hujan turun deras dan putih mencari tempat berteduh Rahman selalu siap memberikan pelindung Mereka berdua, manusia dan macan, telah menjalin ikatan yang melampaui kata-kata Keharmonisan Rahman dan putih terdengar hingga desa Dan penduduk desa pun tak lagi takut memasuki hutan Mereka menghormati batas hutan sebagai wilayah milik Rahman dan putih Bahkan mulai menganggap hutan sebagai tempat sakral Setiap kali ada penduduk desa yang pergi ke hutan untuk mencari kayu atau hasil alam Mereka tak lupa memberikan penghormatan kepada penjaga hutan Dengan meletakkan persembahan kecil di pinggiran hutan Rahman melihat ini sebagai bentuk penghormatan Dan ia merasa bangga bahwa orang-orang akhirnya memahami hubungan manusia dengan alam Namun, suatu hari, berita buruk sampai ke telinga Rahman Seorang bangsawan kaya dari kerajaan tetangga mendengar legenda tentang macan putih di hutan itu Ia tertarik untuk memiliki kulit putih sebagai trofi Dan menantang siapapun untuk menangkap macan putih tersebut dengan imbalan besar Para pemburu asing dari berbagai tempat mulai berdatangan ke desa Membawa senjata canggih dan perangkap besar Rahman merasa cemas Tetapi putih tampak tenang Mereka tahu saat-saat penuh bahaya itu akan datang Bersama-sama, mereka membuat rencana untuk melindungi hutan Malam-malam berlalu dalam ketegangan Di mana Rahman dan putih berjaga-jaga di sudut-sudut hutan Mereka menghindari jebakan dan menyusun strategi untuk mengelabui para pemburu Namun, suatu malam yang dingin Rahman mendengar suara tembakan keras dari tengah hutan Ia segera berlari, mengikuti suara itu Hatinya diliputi ketakutan yang belum pernah ia rasakan Setibanya di tempat itu, ia melihat putih sedang berdiri Terpojok dengan panah menancap di pundaknya Tanpa berpikir panjang, Rahman berdiri di depan putih Menghalangi para pemburu Rahman berseru dengan lantang kepada para pemburu Mengatakan bahwa hutan ini bukanlah tempat bagi mereka untuk mengacau Ia memohon agar mereka pergi dan menyadari bahwa ada hal-hal di dunia Yang tidak bisa dibeli dengan uang Para pemburu yang melihat keteguhan Rahman dan kegigihannya Mulai merasa gentar, satu persatu mereka mundur Menyadari bahwa kekuatan Rahman bukan sekadar fisik Tetapi juga kekuatan hati Setelah para pemburu pergi Rahman merawat luka putih sepanjang malam Saat subuh datang, putih yang lemah perlahan bangkit Dan di bawah cahaya pagi Ia menatap Rahman dengan sorot penuh kasih sayang Rahman tahu, ikatan di antara mereka telah mencapai kedalaman yang tak terukur Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani mengusik hutan Rahman dan putih menjadi legenda Bukan hanya di desa mereka, tapi juga di seluruh kerajaan Para penduduk desa sering bercerita kepada anak-anak mereka Tentang persahabatan sejati yang terbentuk antara manusia dan macan putih Kisah tentang keberanian, kesetiaan, dan cinta tanpa syarat Rahman dan putih hidup bersama hingga akhir hayat Menjadi pelindung hutan, keluarga sejati yang selamanya dikenang dalam cerita rakyat desa Hingga kini, para penduduk desa masih percaya bahwa di malam bulan purnama Bayangan seorang pemburu dan macan putih sering terlihat berkeliling hutan Menjaga dan merawatnya, selamanya tak terpisahkan Lama setelah kepergian Rahman dan putih Desa itu berubah menjadi sebuah wilayah yang penuh kedamaian Hutan tetap terjaga, dan para penduduk desa menghormati perbatasannya Menganggapnya sebagai wilayah suci yang tak boleh disentuh sembarangan Mereka menjaga hutan bukan hanya karena takut akan kutukan Melainkan karena telah belajar dari kisah Rahman dan putih Tentang pentingnya menjaga alam sebagai keluarga Setiap tahun, pada malam bulan purnama yang disebut sebagai malam Rahman Para penduduk desa mengadakan upacara penghormatan di tepi hutan Mereka membawa persembahan berupa bunga, buah-buahan, dan hasil alam lainnya Menyalakan lentera kecil di sepanjang jalan menuju hutan Sebagai tanda terima kasih atas perlindungan hutan yang selama ini mereka rasakan Anak-anak desa akan berkumpul dan mendengarkan para tetua bercerita tentang Rahman dan putih Kisah yang diwariskan turun-temurun agar mereka selalu ingat untuk menghormati dan melindungi alam Pada suatu malam purnama, bertahun-tahun setelah Rahman dan putih telah tiada Seorang anak kecil bernama Damar mengaku melihat bayangan seekor macan putih yang berjalan pelan di tepi hutan Di sampingnya, sosok seorang pria yang mengenakan ikat kepala dan pakaian pemburu tradisional berjalan berdampingan Damar yang penasaran, memanggil kedua sosok itu Tetapi mereka hanya menoleh dan tersenyum samar sebelum menghilang ke dalam pepohonan Seolah-olah menjadi satu dengan alam Damar berlari kembali ke desa dan menceritakan apa yang dia lihat Meskipun awalnya diragukan, cerita Damar menyebar ke seluruh desa Para tetua percaya bahwa arwah Rahman dan putih masih menjaga hutan Mengawasi desa dengan kasih sayang Mereka menyadari bahwa meskipun Rahman dan putih telah pergi Roh mereka tetap hidup sebagai penjaga abadi Sejak saat itu, setiap kali ada badai atau angin kencang di hutan Para penduduk percaya bahwa itu adalah tanda Rahman dan putih yang sedang berpatroli Saat hutan tiba-tiba menjadi sunyi Mereka meyakini bahwa sang macan putih sedang berkeliaran Para pemburu desa pun tak lagi masuk terlalu dalam kehutan Bahkan mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa hutan adalah rumah bagi penjaga suci Bukan sekadar tempat berburu Legenda Rahman dan putih terus hidup Bukan hanya di desa itu, tapi juga di desa-desa sekitarnya Mereka yang mendengar kisah tersebut merasa tersentuh oleh persahabatan yang tak kenal batas antara manusia dan alam Banyak penduduk desa yang mulai menanam pohon dan merawat alam sebagai bentuk penghormatan Menjaga hubungan yang telah diwariskan Rahman dan putih sebagai pelindung hutan Kisah mereka bukan hanya menjadi legenda Tapi juga pelajaran berharga yang mengajarkan nilai kesetiaan, rasa hormat, dan kasih sayang tanpa syarat pada sesama makhluk hidup Hingga kini, di malam-malam bulan Purnama, penduduk desa seringkali melihat bayangan samar-samar seekor macan putih dan sosok pria yang berjalan bersama di tengah pepohonan Mereka percaya bahwa Rahman dan putih tidak pernah benar-benar pergi Mereka berdua adalah penjaga abadi, sahabat yang melampaui kehidupan, selamanya menjadi keluarga yang menjaga hutan dan seluruh alam di sekitarnya Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini, dukungan kalian sangat berarti bagi saya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya